Gubernur Jambi Zumi Zola Zulkifli menegaskan pembangunan pelabuhan Muara Sabah akan terus dikebut. Pasalnya pelabuhan yang terletak di kota Muara Sabah itu lebih visible dibandingkan dengan pelabuhan ujung jabung. Namun Zola tak mau jika keduanya dibandingkan. Fungsi keduanya berbeda, cukup banyak alasan untuk segera menyelesaikan pelabuhan Muara Sabah. Selain tanah lokasinya sudah milik PT. Pelindo II sendiri, jarak tempuh antar pelabuhan ke sentra produksi juga lebih dekat. Soal fasilitas pendukung, Zola menyatakan PLN siap memasok listrik. PT. Pelindo siap soal lahan, begitu pula soal air bersih. Pelabuhan Muara Sabah dengan ujung jabung fungsinya saja sudah berbeda. Muara Sabah itu adalah untuk menopang yang ada di talang buku saat ini. Di talang buku itu hanya terserah komoditi kita itu 40% maksimal. Artinya apa? Yang 60% itu harus pindah ke provinsi lain. Kenapa sih ada rumah sabah? Karena tanahnya pun sudah punya pelindung. Tidak perlu pembebasan lahan lagi. Lebih visible. Dari kota Jambi hanya 61,5 kilo. Kalau ujung jabung, 4.200 sektar. Dari angkanya saja kita sudah berpikir itu biayanya besar, waktunya lama, dan jalan ke sana belum ada. Jembatannya mesti dibangun. Nah bagaimana? Sedangkan perekonomian kita harus didorong secepatnya. Merasa Sabah itu yang kita prioritasikan. Anggaran kita terbatas. Kita diminta untuk prioritas yang mana oleh Pak Menteri. Kita harus pilih-pilih juga dengan pertimbangan waktu, pertimbangan biaya. Kita akan mendorong Merasa Sabah. Ditargetkan penyelesaian fasilitas pendukung selesai dalam 2 tahun ke depan. Dari Tanjung Jabung Timur, Willy Bronson melaporkan.